musik 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 jadi gue dapet era dimana gue bisa ngerekam dengan tenang atau mengganggu warga jadi ini adalah ninja 250 yang gue dapet dari pinjaman di pinjaman temen gue mau ngomongin tentang apakah kenal pot racing itu mengganggu mengganggu atau lebih untuk keamanan buat pengendara motor pastinya motor ini eh motor sorry suara gue lagi agak aneh bagi pengendara motor suara kenal pot bising atau kenal pot yang bersuara itu pasti penting karena itu buat ngasih tahu kita tuh ada gitu loh atau buat ngasih kode untuk keamanan gitu ada yang bilang lebih baik klakson aja lah gini gitu tapi kalau motor segede ini buat kecepatan berapapun misalnya di ngeremen dadak pasti dia bakal ngeslip atau ngeskit gitu kan jadi kenal pot suara yang rame bising gitu itu pasti untuk menjaganya tapi buat orang yang pakai metik gitu-gitu mungkin lebih memilih untuk santai gue sendiri yang pakai metik gue memilih untuk santai gue gak kepingin masang kenal pot racing kenal pot bising gitu kan tapi kalau pendapat gue pribadi gue lebih mementingkan kenal pot bising atau kenal pot racing atau apalah yang kalian bisa sebut itu kalau di motor seperti ini atau motor di atasnya juga kenapa ya kembali lagi kembali lagi tadi untuk keamanannya gitu loh oh ada sih Rina dan kenal pot racing itu juga tidak bisa salah-salahan beli yang buat sendirilah atau yang gimana-gimana gitu kan harus yang seperti ini misalnya motor temen gue ini dia pakai kenal pot pro speed kenal pot pro speed ini ada pabrikannya setahu gue kalau misalnya pakai kenal pot yang asal-asalan bakal ngerusak mesin juga mesinnya jadi rusak bodi jadi gampang geter jadi bermasalah kayak satu temen gue juga dia pakai kenal pot yang bukan original gitu bukan buatan pabrik gitu itu banyak problem di motornya jadi motornya jadi gak enak spionnya goyang sampai kena spion gak faham gue bisa kena sampai kayak gitu jadi itulah itu pendapat gue tapi kalau buat kalian yang pakai motor Matic lah itu menurut gue gak pas banget dikasih kenal pot racing mau kenal potnya kayak Akrapovic atau kenal potnya Leo Fins yang original dari sana itu gak pas kalau menurut gue abisnya Matic itu bukan didesain untuk seperti itu kalau dikasih kenal pot racing malah suaranya jadi jelek mohon maaf ya tapi suaranya jadi jelek kalau motor seperti ini 250 ke atas suaranya lebih bagus Ninja 150 pun kalau dikasih kenal pot racing dia juga ya agak ngebas fiction habis itu seber 150 masih satu silinder itu dikasih kenal pot racing bisa pas kembali lagi untuk keamanannya gitu kan tapi kalau peraturan polisi kan melarang kenal pot racing polisi gak boleh kenal pot racing alesannya gue gak paham katanya mengganggu warga seharusnya kan ada ada ukurannya gitu ada des apa sih katanya desibel-desibelnya desibel-desibelnya gitu kan tapi di polisi gak ada pokoknya kenal pot racing langsung stop tapi kalau yang pakai mogi pakai kenal pot racing gak apa-apa aneh peraturannya jadi sebenarnya ini video curhat juga kenapa kenal pot racing itu dilarang betul lo dikhususkan harus pakai yang original itu kan lebih gampang atau motor dengan CC berapa itu kan gampang gue yang pakai motor 150 cc gak bakal terganggu jujur akhirnya sekarang kita lihat dilarang aja makin banyak malah yang pakai kenal pot racing gak salah-salah habis itu pakai dipotong lah kan kasihan dia beli ada yang diambil lah mohon maaf pak polisi tapi kalau misalnya diambil itu kemana kenal potnya pak dihancurkan apa dijual pak so itu pendapat dari gue oh iya buat kalian yang belum denger suara motornya suara seperti ini gak mengganggu kecuali di geber-geber kalau gue masukin ini ke rumah gue matiin gue dorong ke dalam motornya bisa gue gak enakan gitu baru pertama kali pakai bukan pertama kali sih gak sering pakai motor suara kayak gini kalau di geber-geber pasti mengganggu tapi suara gini kan tidak terlalu mengganggu kalau suara yang asal-asalan gitu kan malah malah mengganggu gitu loh so jadi itu pendapat gue terima kasih udah nonton video ini kalau kalian punya pertanyaan yang belum terjawab tentang motor ini silahkan tanyakan di komentar bakal gue reply sebisa gue dan oke see you in the next vlog right safe as always and goodbye nah ya 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 co ya 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 ya